Pemirsa, Pejabat Sementara Wali Kota Batam, Andi Agung secara resmi menutup pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2. Andi Agung berharap melalui pelatihan ini peserta bisa meningkatkan kualitas untuk melayani masyarakat. Pejabat Sementara Wali Kota Batam, Andi Agung secara resmi menutup pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 2. di lingkungan pemerintah Kota Batam yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Batam. Dalam kesempatan ini, PJS Wali Kota Andi Agung menyampaikan apresiasi kepada Bapelkes yang telah berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam menyelenggarakan pelatihan yang diikuti 40 orang peserta. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Para lulusan pelatihan ini diharapkan dapat memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya serta menerapkan ilmu yang didapatkan dalam aksi nyata di lapangan. Dengan adanya pelatihan ini tentunya kita berharap yang tadi sudah sebanyak 40 orang tentunya berinovasi, tentunya meningkatkan kinerja mereka dan bagaimana pula apa yang dipelajari bisa dapat berkontribusi minima dan transfer meaulah ini kepada teman-temannya yang belum berkursi. Yang pasti dengan adanya kegiatan ini tentunya adalah semangat untuk kita lebih baik lagi. Penutupan juga diisi dengan memberikan apresiasi dari Pemko Batam terhadap 10 peserta terbaik. Dari Pemko Batam, Liston Manurung, Tim Ainews, memberitakan.